Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Tandela. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Kantor saya sedang berlangsung aksi mahasiswa dalam evaluasi 3 tahun kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat menggelar aksi evaluasi 3 tahun kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di halaman depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Sumatera Barat khususnya Minang hari ini kebaikan 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 semua. Kesi ini bertujuan agar pemerintah mendengarkan dan memaksanakan tentutan mahasiswa, serta melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru secepatnya, mengusut tentas kasus SPJ fiktif, meratanya pendidikan dan sarana-prasarana, mengerjelas nasib guru honorer agar memperoleh kesejahteraan yang baik, dan menurangi atau menghilangkan LGBT di Sumatera Barat. Jalan tol yang direncanakan 255 km daripada menuju Pekanbaru hingga akhir 2018 hanya 800 m. Kita sama-sama tahu, Pak, sehingga kita yang ada di tanah masyarakat. Jalan itu aman, tentu rakyat kita sepanjang, pantas, dan patut ganti rugi itu. Sementara timah Arfaisal itu menitapkan ganti rugi itu nggak cocok. Kan ini, bukan adik-adik itu, eh, dia menginformasi, kita juga, arti kita tergelitik. Semoga aksi evaluasi tersebut dapat menyadarkan pemerintahan Sumatera Barat agar terus berupaya untuk menyejeterakan masyarakat. Yusisa Putri dan Nurul Fatimah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.